Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di mata kuliah antropologi agama kali ini kita akan membahas tentang sekularisme dan irreligion atau ketidakberagamaan jadi kita akan membahas dua hal yaitu sekularisme dan ketidakberagaman ketidakberagaman ini tidak hanya kita mengenai ateis atau semacamnya tapi memang banyak hal-hal yang di luar agama yang kita sebut ketidakberagamaan jadi sebagaimana seorang dokter atau semacamnya itu kan kalau mempelajari penyakit ya mempelajari obatnya sebaliknya mempelajari obat juga mempelajari penyakitnya kita belajar agama ya kita juga mempelajari apa yang tidak beragama seperti itu baik pertama kita akan membahas tentang antropologi sekularisme jadi apa sih sekularisme itu jadi keberadaan orang-orang yang beragama itu itu kan mengindikasikan bahwa ada juga yang tidak beragama ada yang beragama otomatis ada yang tidak beragama biasanya orang yang tidak beragama itu sering disebut ateis, sekular, agnostik, komunis, dan sebagainya jumlah orang-orang seperti ini ternyata sangat banyak di dunia bahkan bisa dibilang itu adalah peringkat ketiga setelah Islam dan Kristen nah, pembahasan tentang sekularisme ini juga menjadi topik yang menarik di berbagai kajian-kajian ilmiah kajian-kajian politik maupun di kurikulum perkulian studi agama nah, karena itulah mempelajari agama itu juga mengharuskan kita untuk mempelajari non-agama nah, kalau menganggap bahwa sekularisme itu adalah orang-orang yang tidak beragama itu tidak 100% salah tapi juga tidak 100% benar karena cara pandang seperti ini itu masih menunjukkan bahwa masih kuat pengaruh dari gereja dari Kristen dalam mendefinisikan apa itu sekular pihak gereja, pihak Kristen itu mendefinisikan sekular sebagai orang yang tidak beragama atau bahasanya itu ya kafir seperti itu padahal pengamalan setiap agama itu berbeda-beda agama Buddha misalnya itu kan mereka tidak berfokus ke ajaran ritual dan semacamnya tapi berfokus pada falsafah kebijaksaan hidup seperti itu atau konfusianisme itu mereka lebih ke relasi sosial yang seperti ini mereka tidak punya rumusan baku tentang sistem kepercayaan teologis jadi berbeda dibandingkan dengan agama Kristen, Islam, dan sebagainya nah, karena dari itu menurut para ahli menurut dalam hal ini Berger dan Lukman maksudnya Lukman, bukan Lukman itu mengartikan bahwa sekularisme itu secara sederhananya secara simplistiknya itu terpisahnya institusi negara dengan institusi agama jadi agama dan negara tidak tidak jadi satu meskipun nanti para ahli lain ada banyak pendapat atau definisi tentang sekularisme tapi kita ambil yang paling mudah dimengerti saja itu terpisahnya antara negara dan agama jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa sekularisme itu tidak beragama, tidak bisa karena di dalam negara-negara yang menganut sekularisme pun orang-orang beragama masih bisa menjalankan keagamaannya terutama yang berada di ranah privat bukan di ranah publik bukan yang melibatkan intervensi pemerintah atau melibatkan legislasi dari pemerintah itu orang-orang beragama masih bisa melaksanakan ritual keagamanya di negara-negara sekuler jadi di negara sekuler itu tidak dilarang untuk menjalankan agamanya masing-masing selama masih di ranah privat jadi tidak boleh kita misalnya ceramah di muka umum mengajak orang-orang masuk ke agama kita itu di negara sekuler tidak bisa langsung ditutup seperti itu atau mencoba mencampuri politik-politik atau mencampuri kebijakan negara dengan agama-agama nah itu tidak boleh di negara sekuler Indonesia itu ya tidak sekuler tapi juga tidak negara agamis memang tidak berani spesifik nah kenapa sih ada ada orang yang tidak beragama ya sebenarnya juga sama pertanyaan kenapa ada orang yang beragama nah dalam filsafat kuno itu ada namanya keraguan-raguan beragama filsafat-filsafat dasar yang menjelaskan kenapa manusia itu tidak mau beragama yang pertama adalah sinisisme sinisisme itu filsafat-filsafat kuno tentang keraguan-raguan beragama jadi sinisisme ini mereka itu meninggalkan agama atau tidak mempercayai agama dengan cara memenuhi kebebasan tiap individu dengan cara mengikuti alam mengikuti apa ya sunnah alam sunatullah alam gitu lah jadi manusia itu bisa bahagia kalau mereka itu bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan sederhana nah biasanya orang kan kalau beragama itu kan mereka bahagia kalau nanti sudah di akhirat sudah dapat surga dan sebagainya orang sinisisme tidak perlu jauh-jauh seperti itu bahagia itu sederhana-sederhana saja hari ini bisa makan sudah bersyukur bisa bernafas sudah bersyukur bahkan mereka itu punya prinsip minimalis jadi tidak memiliki tempat tinggal yang permanen kalau punya pun perabotnya juga tidak banyak-banyak bahkan mereka juga biasa hidup di alam bahkan nudisme yaitu mereka bertelanjang tanpa pakaian pun itu sudah biasa karena mereka mengalir ke alam mereka tidak punya ekspektasi berlebih untuk mendefinisikan apa itu bahagia-bahagia itu sederhana nah itu adalah sinisisme kemudian stoicisme stoicisme itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidup mereka itu tidak sempurna tidak perfect tetapi kita bisa kok hidup dengan ketidaksempurnaan kita kita bisa kok hidup dengan berdamai dengan kekurangan kita hidup berdamai dengan kesalahan kita hidup berdamai dengan masa lalu kita hidup berdamai dengan aib kita dan sebagainya nah ini mengalus sefat rasionalitas yang mengungkapkan bahwa meskipun hidup kita ini tidak bisa sempurna tidak bisa bahagia 100% tapi kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan it's okay not to be okay tidak masalah untuk menjadi orang yang tidak bahagia itu tidak masalah hidup dengan sedih dengan menderita pun tidak masalah masih bisa hidup kok seperti itu nah itu stoicisme kemudian epikureanisme epikureanisme ini adalah filsafat yang mengajarkan bahwa manusia itu tidak cukup banyak tidak cukup dengan menjadi baik tetapi juga harus bahagia nah yang membuat manusia itu tidak bahagia itu itu kan biasanya karena mereka punya kesalahan punya kekurangan dan sebagainya punya ketakutan nah padahal ketakutan manusia itu ada dua yang terbesar yang pertama itu adalah kematian yang kedua adalah Tuhan nah mati dan Tuhan ini kan rap kaitannya dengan agama seperti itu orang mati sebenarnya mungkin biasa saja tapi membayangkan hidup setelah mati itu kalau di tradisi keagamaan jadi mengerikan wah nanti kesalahan-kesalahanku akan dibalas nanti setelah meninggal nah seperti itu kan membuat manusia menjadi takut nah daripada mereka mengikuti ketakutan itu mending mereka tidak usah beragama saja nah daripada mereka takut sama Tuhan ya mending mereka tidak mengakui Tuhan saja nah seperti itu kemudian skeptisisme yaitu filsafat kuning mengajarkan bahwa manusia itu bisa hidup bahagia tanpa adanya aturan-aturan tanpa adanya keyakinan-keyakinan tanpa adanya nilai-nilai tanpa adanya apa tanpa adanya hal-hal yang diharamkan seperti itulah hal ini sepertinya kelihatannya mustahil ya tetapi ini mungkin saja dan banyak terjadi orang-orang skeptis mereka itu hidupnya itu ya inginnya tanpa dikekang tanpa ada tanpa ada keyakinan-keyakinan dalam hati yang membuat mereka terpaksa makan ini dan itu dan sebagainya nah skeptisisme itu orang yang menjauhi itu semua kalau kalian merasa wah susah gak mau dikengkang gak mau terbelanggu oleh doktrin, dogma dan sebagainya nah mungkin kalian mempunyai bakat-bakat menjadi skeptisisme tapi skeptisisme itu kalau diarahkan ke yang baik seperti dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya bagus tapi kalau sebagai karena sebagai umat beragama nah mungkin dipikir-pikir lagi nah kemudian sains atau ilmu pengetahuan sebagai sistem kultural nah salah satu musuh agama itu kan sains ya karena banyak hal-hal yang tidak bisa dikompromikan antara agama dan sains bahkan agama itu seringkali dijadikan alat untuk menjelaskan segala sesuatu fenomena apapun yang ada di dunia ini seakan-akan itu harus dijelaskan oleh agama harus masuk dalam logika agama ketika ada penemuan ilmu pengetahuan baru yang bertentangan dengan agama maka pengetahuan itu akan dituduh sebagai sesat sebagai yang bitah atau bahasa Inggris yaitu heresi ketika dulu kelyakinan geocentris Nicholas Copernicus itu mengatakan bahwa bumi itu pusat tata surya kemudian Galileo mengatakan tidak bahwa yang benar itu heliocentris matahari yang pusat tata surya bumilah yang mengilingi matahari nah ini kan menjadi kontradiktif dengan ajaran gereja kemudian gereja melarang Galileo untuk mengajarkan ilmu itu ilmu heliocentris bahkan sampai dihukum mati kemudian pada abad-abad berikutnya sekitar tahun abad 17an para filsaf itu merumuskan kaidah dasar ilmu pengetahuan yaitu Rene Descartes dan Francis Bacon mereka itu merumuskan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan kaidah-kaidah dasar sains yang pertama itu empirisme yaitu ilmu pengetahuannya itu harus empirik harus bisa dilihat bukan dilihat harus bisa diindera harus entah itu dilihat entah itu didengarkan dibau dan sebagainya nah itu baru bisa diteliti bisa dijadikan ilmu pengetahuan jadi kalau nggak bisa dilihat kayak makhluk gaib atau apa nggak bisa dijadikan sains kemudian penalaran induktif yaitu data-data yang berserakan itu yang banyak tercecar itu dikumpulkan jadi satu kemudian disimpulkan menjadi sebuah generalisasi atau dilakukan induksi data-data dikumpulkan kemudian oh ternyata seperti ini polanya nah itu kemudian menjadi penalaran induktif kemudian skeptisisme nah ini skeptisisme yang diarahkan ke ilmu pengetahuan itu mempertanyakan segala sesuatu artinya kalian itu tidak udah percaya dengan data-data yang ada sebelum kalian mengkonfirmasi validitasnya kalau memang sudah valid sudah dilakukan kayak yang sudah kita bahas di sebelumnya yaitu validasi triangulasi data seperti itu itu bisa jadi teras skeptis yang diarahkan ke ilmu pengetahuan jadi kita melakukan cross check lagi sudah pasti sudah fix sudah 100% atau belum sudah yakin kayak gini atau belum sudah dicoba berkali-kali dicoba dengan berbagai macam cara hasilnya tetap sama nah itu skeptis kemudian eksperimen eksperimen itu dicoba pada situasi terkontrol jadi siapapun itu bisa melakukan eksperimen siapapun bisa melakukan meneliti itu karena apa yang namanya sesuatu yang eksperimental itu ya siapapun asal punya sumber dayanya punya resourcenya dia bisa melakukan eksperimen itu dan barangkali hasilnya sama atau beda nah itulah letak ilmu pengetahuan disitu kemudian naturalisme yaitu kita hanya bisa melihat sesuatu yang bisa diobservasi bukan hal-hal yang tidak bisa diobservasi kadang misalnya kita mengatakan apa namanya saya hantu itu seperti ini seperti itu nah itu sudah tidak naturalisme karena kita tidak bisa melihat tidak bisa merasakan meskipun ada yang bisa melihat atau merasakan pun itu tidak berlaku general artinya itu tidak naturalisme memang mungkin ada orang yang indigo bisa melihat seperti itu tapi yang lain kan tidak indigo tidak bisa melihat maka hantu atau semacamnya itu tidak bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan nah karena sudah ada kaisa-kaisa kaisa-kaisa itulah ilmu pengetahuan kemudian menjadi berkembang orang-orang atau manusia bisa membedakan mana hal yang saintifik mana yang tidak maka setelah itu banyak temuan-temuan ilmiah seperti teori gravitasinya newton teori relatifitasnya einstein teori evolusinya darwin temuan atom dan sebagainya dan hal-hal yang supernatural yang tidak ilmiah pun akhirnya menjauh dari kehidupan manusia kemudian agama yang tadinya digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu kembali ke masalah akhlak atau moral jadi agama tidak lagi menjadi rujukan untuk menjelaskan fenomena segala sesuatu tapi agama harus mengurusi akhlak saja yang murah saja yang mengetik manusia bertindak baik dan sebagainya kemudian kita akan mengambil contoh sekularisme dan sekularisasi di negara-negara non-barat jadi di Asia ini misalnya jadi di Asia pun sudah ada sekularisasi yang pertama itu contohnya adalah Baswiri itu adalah di Iran mereka itu muslim yang sekuler pada dasarnya mereka itu istilahnya KTP nya itu ya Islam Islamnya Islam Syiah tetapi mereka tidak begitu tertarik sama agama agama buat apa sih mereka cuma mengambil hal-hal yang universal dari Islam yang mungkin di agama lain pun juga sama kayak harus bertetangga dengan baik tidak boleh mencuri tidak boleh membunuh dan sebagainya hal-hal yang universal seperti itu yang ada di canislam dan juga ada di ajaran semua agama mungkin ya itu mereka lakukan mereka mereka juga mengakui kok kalau mereka itu awam dalam beragama mereka itu muslim yang awam dan mereka juga tidak begitu peduli dengan hal-hal yang di luar di luar apa ya di luar sains di luar seperti mereka tidak mempelajari hal-hal yang supernatural tidak mempelajari hal-hal yang doktrin keagamaan tetapi uniknya mereka itu kalau mereka ada ritual-ritual tertentu misalnya kelahiran bayi pernikahan kematian mereka itu mengundang tokoh agama tokoh spiritual dan sebagainya untuk memimpin doa untuk menjadikan perantara seperti itu jadi mereka mengakui bahwa mereka itu awam karena itu mereka membutuhkan banggaan orang yang ekspert di bidang agama orang yang alim untuk memimpin ritual mereka setelah itu ya sudah maka ritual-ritual keagamaan ini hanya hubungan politis saja bukan hubungan hubungan ibadah yang vertikal artinya mereka itu hanya karena kepentingan politik supaya ritualnya itu diterima di masyarakat dan sebagainya nah ini contoh kaum Basri di Iran kemudian Shinto Shinto itu kan ada di Jepang itu ya itu agama yang cukup popular meskipun ya ini di Jepang itu rata-rata orangnya itu tidak agamis meskipun banyak orang Jepang yang masih sering mengunjungi di kuil kemudian di apa mengunjungi tempat-tempat untuk siarah tapi ada survei pada tahun 1990-an itu bahwa 2 per 3 penduduk Jepang itu tidak beragama ini karena konsep agama orang Jepang itu berbeda dengan konsep barat orang Jepang itu tidak memiliki keterikatan tertentu pada agama-agama tertentu seperti orang terikat agama Islam agama Islam tidak ada orang Jepang yang seperti itu jadi mereka ketika melakukan ritual-ritual di kuil ziarah dan sebagainya itu hanya untuk acara sosial untuk acara gathering kumpul-kumpul kayak sekaten sekaten itu kan awalnya acara umat Islam pas maulid nabi tapi orang-orang semua agama bisa ikut meramaikan merayakan dan sebagainya momen untuk kumpul-kumpul silaturahim dan sebagainya jadi banyak orang-orang Jepang itu yang terlahirnya itu Sinto tetapi mereka melaksanakan ajaran agama Buddha bahkan datang ke gereja itu tidak masalah bagi mereka karena Sinto itu sendiri tidak mengikat seperti itu kemudian contoh sekularisme berikutnya di Asia itu adalah kasusnya Turki Turki itu sekularisme yang resmi artinya negara itu memang menganut sekularisme gitu itu kan dulu sebelumnya menganut khilafah khilafah yang kemudian dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk setelah itu sistem ini lebih inklusif dan menanggi orang-orang dari berbagai macam negara melindungi melindungi negara dari agama dengan prinsip-prinsip yang sekuler tapi bisa diterima di semua kalangan artinya orang-orang juga bisa merasakan negara yang maju dan juga bisa merasakan ibadah meskipun ibadah itu tidak tercampur adukan dengan negara seperti itu jadi agama tidak sepenuhnya dilarang tetapi diletakkan di tempat yang lebih privat dan posisinya pun porsinya terbatas tidak se publik ketika masa khilafah seperti itu kemudian ada juga irreligion atau a new religion without guts yaitu railianisme jadi mereka itu tidak percaya Tuhan railianisme ini berasal dari seorang jurnalis dari Perancis si jurnalis ini namanya Claude Forilhon dulu tahun 1973 dia itu melihat UFO UFO yang turun dari langit kemudian dari UFO itu keluar makhluk keluar alien warnanya hijau tingginya kira-kira 5 kaki rambutnya panjang hitam kemudian berbicara sama si jurnalis tadi hal itu terjadi selama 5 kali jadi si jurnalis itu ketemu si si alien itu sebanyak 5 kali alien yang berbeda-beda alien yang berbeda-beda kemudian salah satu dari alien ini mengaku bernama Yahweh padahal Yahweh itu sendiri adalah nama Tuhan kalau di dalam Alkitab di dalam Bible kemudian Yahweh ini si alien tadi itu memberi nama untuk si Forilhon si jurnalis tadi namanya yaitu Rael jadilah Raelianisme kemudian si alien Yahweh tadi berpesan kepada si Rael si jurnalis tadi bahwa yang pertama Tuhan itu gak ada sebenarnya alien lah yang membuat kehidupan di bumi dengan proses manipulasi DNA seperti itu dan alien juga yang mendesain kehidupan di bumi termasuk manusia kemudian yang kedua manusia itu salah kalau menganggap bahwa alien itu sebagai Tuhan jadi agama Raelian ini kan pada dasarnya itu sebenarnya agama ateistik karena mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu gak ada Tuhan yang selama ini Tuhan atau Dewa yang selama ini dipuja manusia di semua manusia itu sebenarnya alien alien yang sama-sama makhluk seperti kita dan setiap alien yang menampakkan diri itu mengajarkan dengan bahasa sendiri akhirnya jadilah kitab suci dengan bahasanya masing-masing untuk memudahkan alien itu berkomunikasi dengan manusia nah jadi yang zaman dulu peristimua-peristimua orang-orang bertemu Tuhan atau Dewa itu sebenarnya menurut Raelianisme ini adalah bertemu dengan alien yang ketiga alien itu mengakui bahwa ternyata manusia itu mempunyai potensi untuk menjadi masyarakat yang maju yang damai dan sebagainya maka nanti suatu saat ketika umat manusia itu sudah cukup matang peradabannya alien itu akan turun lagi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi kalau sekarang belum siap tapi suatu saat nanti alien akan turun lagi kemudian peradaban manusia akan menjadi jauh lebih maju lagi yang keempat si Rael tadi si jurnalis tadi harus mengabarkan berita ini kepada orang-orang supaya orang-orang tercerahkan dan secara mudahnya itu ini mengajarkan orang-orang untuk menjauhi Tuhan atau menafikan Tuhan dan kemudian meyakini sains mempelajari ilmu sains dan penganut Raelina cukup banyak sekali kamu bisa dicari di Google sudah puluhan juta tersebut di seluruh ini ada website resminya seperti itu semoga penerfaat dan barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh